Presiden Jokowi Dodo membuka rapat Kementerian Perdagangan di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu kemarin. Di depan jajaran menteri maupun pengusaha, Jokowi mengungkap alasannya yang kerap kali kesal terhadap kinerja para menteri. Kepala negara itu tak kuasa menahan amarahnya. Ex-gubernur DKI Jakarta itu mengaku cukup kecewa mendengar kabar ada sejumlah industri yang mengeluh karena kekurangan bahan baku. Mulai dari komoditas gula hingga garam. Jokowi lantas mengkritik kinerja jajarannya yang selalu bekerja dengan rutinitas yang sama. Padahal situasi perekonomian global saat ini tidak bisa dikatakan sebagai kondisi normal. Jokowi meminta jajarannya untuk lebih peka terhadap situasi perekonomian dunia yang diterpah kekhawatiran virus corona atau COVID-19. Terlebih, Tiongkok yang menjadi mitra dagang utama Indonesia saat ini tengah terpukul. Terima kasih telah menonton!